3, 2, 1 Bupati Skadau, Aron, membuka secara resmi kegiatan Gowes Laturahmi Skadau dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun atau Hut Bayangkara ke-78 pada minggu pagi 2 Juni 2024 di lapangan Gapura, Rawak. Kegiatan Gowes Laturahmi Skadau ini atas kerjasama Polres Skadau dengan ikatan sepeda seluruh Indonesia atau isi Kabupaten Skadau dengan rute yang ditempuh sejauh 25 km. Dalam sambutannya Bupati Skadau, Aron mengatakan bahwa kegiatan sepeda MTB ini adalah salah satu upaya para pecinta alam mengekspresikan hobinya melalui sepeda melintasi hutan belantara dan pegunungan. Ia menambahkan ke depannya, pada peringatan hari jadi Kabupaten Skadau, pemerintah juga merencanakan kegiatan serupa supaya para pecinta sepeda di Kabupaten Skadau bisa menyalurkan hobinya. Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau isi Kabupaten Skadau, Haryanto atau yang biasa dipanggil Soti, mengatakan ratusan peserta dalam kegiatan GOES Laturahmi MTB Skadau tersebut terdiri dari 8 kabupaten atau kota Provinsi Sekalimantan Barat. Sebagai Ketua Isi, Kabupaten Skadau dirinya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres dan seluruh jajarannya atas kerja kerasnya dalam mensupport kegiatan ini sehingga bisa sukses. Termasuk juga para peserta MTB dari berbagai kabupaten yang sudah bersedia hadir memeriahkan kegiatan GOES Laturahmi sesuai undangan isi Kabupaten Skadau. Dari Kabupaten Skadau, Muspon TV memberi tekan.